assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru yang baru rilis ya ini ada armada persona indah yang menggunakan jetwish 5 dan untuk sasisnya menggunakan volvo base plus R 450 HP ya yang tentunya sudah teronton jadi sangat mantap sekali ya Nah untuk modnya sendiri ini dari ASG FM untuk statusnya adalah self dan untuk livery nya ini rakitan dari saya untuk vektornya seperti biasa dari channel Youtubenya groan aja ya dan buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke temen-temen disini sekedar informasi saja untuk busit yang tidak gunakan pada kesempatan kali ini adalah busit versi 404 ya jadi belum saya update ke 41 jadi ini kita menggunakan 404 karena untuk 404 ini mod saya masih enak banget ya buat digunakan karena saya lagi mager juga untuk update ini ya untuk kodename ataupun download mapnya gitu ya jadi biasanya itu itu MB nya cukup besar gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review ya Nah di bagian depan disini ada jet bus lima SD dan juga pariwisata jika kita lihat dari jauh ini lumayan kelihatan jadi enggak terlalu kecil ataupun terlalu besar ya jadi pas segini untuk julukannya disini Sevilla ya karena kemarin itu udah ada atletico terus ada apa ya pokoknya kemarin itu ada banyak ya ada juga katalan terus ada juga plus galaktikos itu juga ada ini kita ke Sevilla ya lalu untuk bagian bawahnya ada running tag yang tulisannya safety is our reality jadi untuk persona ini tagline nya adalah mengutamakan keselamatan gitu ya lalu untuk dibawahnya ada persona indah seperti biasa ini livery nya saya bikin menyambung dari depan belakang samping kiri kanan gitu ya dan untuk bagian samping disini cukup simpel ya di bagian livery disini ada persona indah dan ada di bawahnya itu tulisannya sebentar kita turun dulu ya biar kelihatan Aduh nih bentar-bentar kesalahan teknis ya teman-teman nah ini dia kita main zoom saja ya biar biar enak gitu ya Nah ini dia untuk bagian bodinya disini ada www.persona.com lalu ada nomor lambungnya dan untuk pennya menggunakan hangcook ya di sini untuk bagian bagasi ada tulisan new super praktek 5 dan di bagian sini ada persona indah dan juga operator bayi persona indah sejahtera gitu ya untuk bagian kacanya cukup simpel hanya ada bus pariwisata premium coach dan juga fasilitas jadi enggak terlalu banyak stiker ya di sini karena lebih mengutamakan view nya ya jadi lebih clean gitu teman-teman untuk selendangnya disini berwarna orangnya jadi seperti ini jadi orangnya berkombinasi dengan putih jadi enggak hanya orangnya saja untuk di bagian apa ya lainnya kurang lebih standar lah ya velgnya menggunakan aluminium Alcoa jadi lebih kincerong dan juga lebih keren gitu ya juga keren banget ya Alcoa gitu ya kita bergeser ke belakang ini Alcoa semua ya untuk velgnya jadi untuk harganya juga lumayan mehong dan ini menyambung untuk liverynya ini saya agak busing tujuh keliling untuk menyambungkan biar pas seperti ini kalau sebelah sana kan ini sudah jadi satu gitu ya kalau sebelah sini belum bertanggung jadi harus kita paskan gitu jadi maju mundur kiri-kanan atas bawah gitu ya dan ini dia untuk bagian belakangnya ini kita warnain orangnya saja biar senada disini ada tulisan jetbus 5shd pariwisata reservasi dan juga persona indahbus.com gitu ya tak lupa untuk tafkot di nol gitu ya Nah di bagian sini ada ini ya volvo bis dasar yuri lima di belakangnya itu biar nomor lambung lah ya di sebelah kiri ada persona dan ini kenapa kok tumpang tidih seperti ini ya karena ini belum saya pindah aslinya itu dibawah sini ya di bagian sini atasnya lampu itu jadi ini belum kita pindah ya jadi seperti itu aja dan sini ada juga persona indah tuh plat nomornya seperti itu dan disini ada tulisan Sevilla kalau gini itu keren banget ya bisa custom setiap begitu tuh ada tulisan Sevilla gitu kan keren kalau sebelumnya kan hanya polosan hitam gitu ya dan ini kita bergeser ke bagian samping kanan kurang lebih sama untuk leveringnya juga sudah nyambung dan ya menurut saya sudah cakep ya untuk seatnya ini si terimba kencana ya jadi lebih gede gitu ya untuk sitnya tarh ini dia untuk toiletnya juga menggunakan toilet tengah jadi buat temen-temen kalau mau menyewa unit ini sangat pas sekali ya karena untuk kacanya ini kan clean gitu ya juga untuk aksesorisnya juga enggak terlalu mencolok banget terus untuk pandangan viewnya juga enak jadi ini jauh sekali buat di reservasi gitu ya tuh jadi mantap banget Hai tuh untuk pandangannya juga clean ya dan hanya untuk bagian belakangnya aja yang seperti ini ini juga enggak ada yang masih bolong ternyata ya namun kalau dilihat dari sini itu enggak kelihatannya jadi ya enggak papa lah ya karena ya seperti inilah ya walaupun dilihat dari jauh ini enggak begitu kelihatannya namun kalau dilihat dari sekat kayak ya tembus gitu oke kita ke interior sekarang dan ini nanti kita tidak akan melakukan perjalanan ya karena ini ukurannya lumayan berat 7000 kalau 7000 untuk liverynya jadi nanti biasanya mati-mati sendiri ini kalau kita buat perjalanan teman-teman jadi seperti itu ya untuk spionnya ini saya warnai dalamnya hitam dan juga luarnya orangnya Nah kenapa kok saya warnai hitam gitu ya supaya tidak silau ya biar dia silau untuk dari sang driver itu ya dan ini enak banget karena menggunakan Volvo b11r yang tentunya sudah euro 5 dan tenaganya sudah power up cukup sekali ya ini jadi sangat mantap jiwa tuh mantap banget ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kurang nasa kata saya mohon maaf agar kata saya beri siap tanya lo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu jidman ya selamat menikmati